Pemirsa Pas Lintas Batas atau PLB kembali difungsikan untuk masyarakat perbatasan. PLB akan diterbitkan imigrasi kelas 2 TPI Antikong pada November mendatang. Imigrasi kelas 2 TPI Antikong akan menerbitkan kembali Pas Lintas Batas atau PLB bagi warga perbatasan yang berdomisili di Antikong dan Sekayam. Kasih Lalu Lintas dan Status Keimigrasian Darianto mengatakan Pas Lintas Batas merupakan dokumen yang khusus diperuntukkan bagi warga perbatasan sesuai dengan perjanjian Sosek Malindo. Pas Lintas Batas tidak bisa dipergunakan warga di luar kecamatan Antikong dan Sekayam. Pemirsa TKS perjanjian kerjasama antara imigrasi Malaysia dan imigrasi Indonesia untuk di wilayah Malaysianya hanya berjarak 5 kilo yang diasumsikan bisa ditempuh sampai tebedu. Dan insya Allah di Indonesia bisa sampai 5 kilo juga yang insya Allah bisa ditempuh sampai Antikong. Kasih Lalu Lintas dan Status Keimigrasian Darianto menyampaikan imigrasi telah memperbaharui sistem penerbitan PLB sedangkan penggunaan PLB hanya bisa sampai di tebedu Malaysia. Kasih Lalu 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 Kasih Lalu 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 L